Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Sudah seharusnya iklim kompetitif dalam berbagai bidang dibangun di lingkungan Kampus Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri atau PTKN Mahasiswa PTKN tentu tidak hanya punya bakat akademi keagamaan tetapi juga di banyak bidang termasuk seni dan olahraga Setiap potensi harus diberdayakan dan ruang aktualisasi harus terus dibentangkan Dunia harus tahu akan potensi dan kekuatan mahasiswa PTKN di Indonesia Keragaman dalam PTKN juga menjadi potensi untuk berkontribusi dalam mewujudkan indahnya harmoni Saya Yakut Kholil Kaumas, Menteri Agama Republik Indonesia Sangat mendukung penyelenggaraan pekan seni dan olahraga nasional atau pesona yang pertama bagi mahasiswa PTKN se-Indonesia tahun 2022 ini Jadikan ajang ini untuk memperteguh semangat kebangsaan, mempererat silatu rohmi antar mahasiswa Memberikan kontribusi untuk kemajuan prestasi bidang seni dan olahraga Serta kreativitas, sportivitas, dan prestasi baik di tingkat nasional maupun internasional Mari kita jadikan pesona sebagai upaya untuk melakukan transformasi nilai-nilai kebermanfaatan dalam bingkai kebersamaan untuk Indonesia unggul Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh